Tim pengawal pengamanan pemerintah dan pembangunan daerah atau TP4D Kabupaten Merangin lebih memilih kabur dari awal media ketimbang memberikan informasi resmi soal pemeriksaan proyek pembangunan turap kantor dinas kesehatan Kabupaten Merangin. Tim pengawal pengamanan pemerintah dan pembangunan daerah atau TP4D Kabupaten Merangin terpantau melakukan pemantauan proyek lanjutan pembangunan turap dan penambahan ruang IFK di kantor dinas kesehatan Merangin. Beberapa orang dari Kejaksaan Negeri Merangin yang diketuai oleh KSI Intel tampak mengakukan pengecekan di beberapa sudut proyek yang dikerjakan oleh CV Mustika Ratu dan yang diawasi oleh CV Megasipta Konsultan tersebut. Dari papan merek, proyek yang berada di lingkungan kantor dinas kesehatan ini nilai kontrak mencapai Rp783 juta dengan waktu pekerjaan efektif hanya tinggal 9 hari. Pelotaran yang seharusnya dicor hingga saat tim melakukan pengecekan pekerjaan masih melakukan pemadatan tanah. Usai melakukan pengecekan, rombongan TP4D tampak masuk ke ruangan Kepala Dinas Kesehatan. Beberapa awak media menunggu tim keluar dari ruang guna melakukan wawancara hasil dari tinjauan tim. Namun anehnya, rombongan tiba-tiba masuk dalam mobil dan tidak menghiraukan awak media yang berusaha untuk melakukan wawancara dan langsung pergi. Padahal sebelum masuk ke ruangan Kepala Dinas, Kasih Intel Kejari Merangin bersedia untuk diwawancarai. Namun ia meminta waktu sejenak dengan dalih ingin menghilangkan keringat. Riko Sabutera, Cek TV melaporkan.